jadi dulu yang namanya Yuriyah saman tenang saja, nasab saman tidak kalah dengan kita karena nanti setelah dikuburan itu gus-gus itu tidak penting semua kalau ditanya bapak kamu siapa? jawabannya siapa? Nabi? Ibrahim sudah parmin parlan hilang semua sudah, aman pokoknya nanti karena kalau nanti ditanya malaikat, bapak kamu siapa? jawabannya Nabi siapa? Ibrahim makanya saya itu pemuja Allah yang serius saman ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim saya ini pemuja Allah serius saya itu kalau ngaji ya ngaji biasa belajar itu sering nangis, nangis senang misalnya saya baca tadi miftahul jannah la ilaihi wa belum kunci kok dikasihkan kita ini masuk neraka tidak pantas kamu tidak bawa kuncinya kok masuk harusnya kita ini masuk surga kita kan pegang kunci surga, tidak pegang kunci neraka maka aneh, kalau kamu masuk neraka itu aneh coba coba kita pegang kunci surga atau kunci neraka? tapi kadang temen saya suka neraka kalau ngunci ini karena tidak ada pintunya terus saya bilang kamu kok tahu memangnya mau ke sana saya tidak punya rencana tahu neraka karena nanti diantara safahnya koran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi ya ya tidak apa-apa ya diatur sendiri jadi diantara safahnya koran itu orang tidak jadi masuk neraka jadi safah itu ada dua dari neraka diangkat ke surga dan itu bisa lama itu tapi kalau safahnya koran itu yang belum masuk neraka supaya tidak jadi masuk neraka karena neraka juga punya aturan dia juga kena aturan feqih jadi sudah betul ini tidak ada bujian jadi kena konstitusi apa? feqih sama ada yang cerita ini safahnya koran itu ada orang itu beling beling itu fasek itu dihafal surat tabarok hafal betul tabarok alladhi biyatihil mulku wa'ala kulisya'i unqadir aladhi ukhulakul mawata wa'ala khayyata' pertanyaannya gini boleh nggak orang menginjek surat bakorok? boleh nggak? nggak padahal orang hafal koran itu artinya ayat itu ada di hatinya fa'inna wa ta'ala layu'adhibu kolban wa'al qur'ana Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan koran yang jadi flashdisknya koran yang jadi rekaman koran singkat cerita orang ini hafal pas ketemu mungkar nakir, mungkar nakir prosedur kan? ini orang fasek mau diantemin sama mungkar nakir prosedur ya, dia kan prosedur standar si surat tabarok akhirnya menjilmah jadi seseorang yang gagah berani kamu nggak boleh nyiksa orang ini saya ini kala muwah, kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya kamu berani sama kala muwah wah ya nggak berani tapi orang itu nakal, harus saya gebukin tapi kata koran tadi, tapi saya disitu, pasti kena saya oh debat nggak ada lajinahnya, ini nggak ikut kalau keserjuan ikut, jadi lajinah kalau jadi lajinah pasti kroninan, kalau santrinya dimenangkan akhirnya debat ya sudah, kita ketemu Allah akhirnya mungkar nakir sama koran tadi, surat tabarok datang langsung sama Allah terus kata Allah memangnya kenapa mungkar nakir? saya harus nyiksa dia karena dia fasek ya Allah memangnya kenapa surat tabarok? saya ada disitu menurut aturan orang itu nggak boleh injek-injek koran kalau dia menuduk saya, menuduk ini menuduk koran itu harus dikasih tahu mungkar nakir akhirnya Allah menghentikan begini ke surat tabarok ya sudah, terserah kamu kalau terserah pula, pasti mungkar nakir nggak boleh nyentuh orang ini ya sudah, sudah, selamat-selamat ya sehingga terus itu sama membaca di termasuk mujizannya surat tabarok di tafsir Ibn Qasir Banyan karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fakih sehingga banyak ulama, termasuk Sayyid Muhammad menghentikan pertanyaan mungkar nakir itu nggak semua orang kena kalau semua orang kena nanti kalau tanya Nabi Muhammad waman Nabi Yuka kacau kan jawabnya Nabi kamu siapa? saya ini Nabi iya kan? nah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim waman abuqa jadi repot kan? makanya ada kaya yang nguyen kalau ditanya merupuqa saya ini guru Tauhid sembrona saya ini ngajar umul baroh ini kalau kamu tanya merupuqa Masyur itu, keramatnya Imam Malik itu ada As-Sahabu Malik rojulim As-Sahabi Malik beliau ditanya mengkarnakir merupuqa mana Nabi Yuka Imam Malik datang ini seumur-umurnya itu ngajar Tauhid kok kamu berdayi itu gak sopan kamu? nah kita berharap barokai saman ngaji nanti itu Malaika itu ada sungkane jadi itu dan saya meskipun guyon itu serius bedanya orang alem sama ada itu disitu kalau orang alem itu guyon itu masih benar masih serius coba saya bacakan ayatnya ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahsanu terus lahumul busroh fil hayati dunya fil akhirah artinya kalau mengkarnakir dengan penampilan garang gitu berarti ada ketakutan apa enggak? ada padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad tidak semua orang mengalami seperti itu karena wali-wali itu la khawfun alaihim wa lahum yahsanu wah anak uskiyahi ketemu karena kerja wadidru wedeg itu tersegera kalau pertanyaannya kalau orang santri biayah lu bisa uskiyahi dihancuti karena itu malu enggak kira-kira mesti pelengkakan kalau orang santri biayah jawabannya gampang karena pernah mengajar tawukid makanya Sayyidina Ali ini cerita ini ada di kitab Nurid Dhalam sama ada di kitab Nurid Dhalam sekarang hanya saya mau dibantu itu Sayyidina Ali itu andaikan orang biasa mungkin ya agak-agak khasut tapi ini wali tidak boleh kamu katakan mas dia itu mantel sama Umar orang kok setiap orang pernah dibentak apa dia berani bentak mau karena kira-kira penasaran tapi orangnya kalau Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira-kira akhirnya minta ya Allah saya minta khasut ya karena yang minta Sayyidina Ali kalau mau wajar dituruti sama khasut dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu jadi khasut itu kadang penting asal baik loh betul bahasa ngajin Nabi kadang lah hasadah ilafisnaten itu Nabi bahasakan ya khasut gesersan saja yang menafsirkan eh khotoh itu kan itu kan gaya-gayaan sebagai ulama maksudnya Nabi ngertiikan itu lah hasadah ilafisnaten ulama yang ganti itu namanya khotoh orang Nabi sendiri nyebut khasut kalau kamu tafsirin khotoh ya khasut ya khasut khasut udah gak usah ditawil-tawil pokoknya gitu kalau saman gak percaya gak apa-apa kok gitu aja kok repot karena saman gak percaya kemungkinannya dua satu gak ngerti dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kita gak perlu saling mengikuti ngapain khasut biasa aja akhirnya si Dina Ali khasut pas Umar bangun selamatikan bangun selam meninggal bangun muka nagre datang dengan perangnya yang sangat garang itu digambarkan si Dina Ali matanya itu kalkidril khali kayak kendil yang mengangai wah seru si Dina Ali senang paling takut di rumah ini senangnya bukan wah ini mesti takut Umar siasat ternyata enggak Umar malah bangun woy muka nagre kamu tahu menghadapi siapa? itu betul kamu itu menghadapi temannya Ahab al-khal ti'ilawah yang dihadalkan temannya bukan dia kamu tahu kamu tahu yang kamu menghadapi saya ini teman kekasihnya Allah jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Virjon tapi nanti resikonya mengkarakir tanya itu Virjon siapa? wah itu masalah makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fissama di langit di langit sudah populer makanya dulu ada orang yang sangking seninya sulukotir ditanya apa saja jamnya saya sulukotir ajilah itu aman karena beliau populer makanya program kita harus populer dulu di langit itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri enggak apa-apa kalau enggak populer itu siapa? masalah Umar itu yang dibanggakan itu kamu tahu saya siapa? ya enggak tahu saya ini temannya kekasihnya Allah temannya Muhammad iya Muhammad terus wah mikir waduh repot di dunia aja gitu kan temannya presiden temannya panglima apalagi ini temannya Saidul Awalin melahirin di dunia aja bilang temannya presiden Menteri orang sudah takut apalagi ini temannya Saidul Awalin akhirnya mengkarakir terus konfirmasi sama Allah gimana ya Allah ini menghadapi sebetulnya diadalkan itu temannya bukan bukan dia akhirnya akhirnya sama Allah dibilangin ya sama seorang seperti itu saya yang sopan terus semenjak itu mengkarakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu sangat-sangat jadi semoga itu konsisten sampai nanti jadi kamu kalau ingin nggak takut mengkarakir jadi wali karena sarannya tadi hanya wali sehingga lakufun alihim walahum yazanun lahumul busro fil hayati dunia fil akhir jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam jangan semuanya kena pertanyaan jadi kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi Yuga Nabi Muhammad kan terus jadi aneh jadi makanya ngerti kani Said Muhammad semua ulama lah nggak ada am kecuali di taksis kecuali sifatnya Allah misalnya bikul lisein alihim ya benar-benar bikul lisein tapi kalau am semuanya pasti ada taksis meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa misalnya contoh gampang istri kamu baru seneng kamu mas nanti mau apa-apa itu lapor aku nggak apa-apa mas mesti aku seneng sama nabur itu diawuk langsung jadi apa-apa mesti apa-apa maksudnya kecuali itu padahal kalau ngomong ya mas sampai ingin apa saja tak dukung terus sampai bilang pengen kuiku wah ya kira-kira disetujui apa enggak? sama seperti kita kalau punya teman agrab wah di rumahku nggak apa-apa anggapnya rumahmu di terus lebu-lebu kamar jadi nggak ada am kecuali di di taksis artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya mongkar nanggir itu pasti ada am yang di taksis itu pasti nggak dialami para ambiyak para aw ya karena ciri utama wali itu kemudian saya yang mau cerita ya supaya sampai bisa menghadapi dunia global ini tak bawa tafsir munir termasuk tadi kenapa orang islam rasulullah s.a.w. itu lebih senang kalau yang menang itu orang nasrani nasrani romawi ketimbang yang menang itu orang faris dalam hal ini ateis karena orang ateis itu lebih ngeri sebetulnya penemu beberapa penemuan sain terutama di ilmu medis itu orang Amerika kayak cloning tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk apa mengaplikasi karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama baik islam maupun kristen tapi di Cina itu dipraktekkan karena tidak ada halangan agama di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat apa aksesoris di Amerika tidak ada karena masih ada agama masih ada larangan sehingga orang islam itu lebih takut kalau yang menang itu karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada langit perannya jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan Samawi itu ada jadi disebut disini 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 diterangkan oleh saya Nawawi supaya kamu tidak salah paham sebetulnya saya kamu katakan misalnya wah itu paham sebenarnya saya tidak terseksa cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji itu saja tidak salah saya ini saya baca ya saya baca ini karangannya saya Nawawi karena tadi kata Mbak Virjon ngaji itu harus sama orang bersana saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali secara nasab saya harus memanggil Mbak secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi saya sering disewani sama cucu-cucu saya khonah khalil kei sidik itu termasuk murid murid dekat beliau saya khonah khalil kalau itu berarti kan Gus Virjon Ahmad terus Mbak Sidik Mbak Sidik ngaji saya khonah khalil saya khonah khalil itu pernah ngaji langsung sama Syed Zeni Tahlan berarti beliau dari Syed Zeni Tahlan itu baru generasi kelima sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6 saya Mbak Mun Mbak Karim misalnya Mbak Hashim Mbak Mahfud Termas Syed Abi Bakar Sato yang ngarangnya Anatu Tolibin baru Syed Zeni Tahlan berarti saya ke-7 kalah lagi tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya karena syaratnya jadi Mbak itu ngalah demi kutu jadi kalau beliau ngotot saya dulu Gusti Sabahnya wah itu Mbak yang nggak baik pasti jatahnya dikasihkan apa? cucunya dulu makanya Abdul Muttalib itu orang yang dapat wangsit tapi yang jadi Nabi itu cucunya jadi dalil saya banyak sebetulnya Abdul Muttalib itu sudah sering dapat wangsit karena saya bahasakan wahyu Nabi yang protes enggak Nabi kok dapat wahyu tapi sebetulnya Abdul Muttalib itu masyur itu kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi apa? Nabi Muttalib makanya senangnya bukan main Abdul Muttalib sama Rasulullah putu senang Mbah senang putu jadi mungkin sampai nggak usah protes yang jadi wali kok cucunya dulu betul dulu Mbah Hamid Pasurwan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq kesana Mbah Hamid Pasurwan kalau memanggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman tapi pamannya minta ijazah ke ponaan apa ya gara-gara itu memang kalau itu masih berlaku apa? ngalah ngalah kayaknya masih hewannya masih hewannya masih karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih 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 ya tapi Mbahnya tetap dapat jatah tenang saja tapi memang sebaiknya Mbah itu legu Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal Min Duryati Ibrahim tapi kata Rasulullah anah dakwatu Ibrahim wabisharatu Isha aku ngantin ini barokai dongani Nabi siapa? Ibrahim jadi dongani Nabi Ibrahim tiba-tiba putuh jadi banyak bukti bahwa jatuhnya keputuh gitu tadi saya di kamar sama beliau berduaan ini Mbah Siddiq wali disini aku aku cocokan tadi nah kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali kenapa? saya ini resah ya orang sudah ingin dicintai pejabat dicintai tetangga dicintai teman tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah makanya saya meskipun gulirkan tapi ini amdhan bukan sahwan supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali ingin dicintai Allah kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk dicintai makhluk Mbah Siddiq naik kelas sedikit ingin dicintai Allah subhanahu meskipun saya gulirkan tapi tadi gulirkan saya itu lebih serius ketimbang serius Anda karena saya tak pikir saya itu kalau pergi itu senang ngebis bukan karena saya tak punya mobil tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu karena saya itu harus punya waktu sendiri kalau ketemu orang nggak kenal tapi sekarang agak susah banyak yang kenal dan susahnya lagi nggak minta ijazah minta foto waduh terlalu wepot mau dibenci itu umatnya Rasulullah SAW mau disetujui itu sanatnya mana kalau ketemu orang alim minta apa betul itu nggak ada sanatnya ya nggak tahu itu madhab dari mana ya ya madhab millennial yang jelas itu ini tak baca ya biar dapat karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq saya masih ingat betul beliau ngisi kholnya Mbak Abdullah bin Umar berarti abahnya Pak Hamid karena Mbak saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar kalau Mbak Hamid itu Hamid bin Abdul bin Umar itu saya masih ingat betul zaman itu Mbak Hamid setiap khol di Lasem itu Rawoh dan saya dari Mbak saya karena masih misanan datang ke Lasem itu beliau pasti itu ngisi sama Mbak Mun Mbak Mun masih muda di Ahmad Siddiq sepuluh senior itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat khulibatirrum fi adenal arti wawuhum mimba'tihulabihim terus ada kiai yang tanya takwilannya gimana ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun nggak kita kayak dulu Faris tidak di kalahkan Islam tapi di kalahkan Romawi tapi yang senang umat Islam itu luar biasa ulama-ulama kita lelalah kejadiannya Indonesia seperti itu yaitu kita nggak ngalahkan Jepang tapi Jepang pulang sendiri karena di kalahkan apa? sekutu ya ini saya baca ini nggak usah di cek bacanya bener apa enggak sudah sudah aman karena kalau saya salah itu ya sengaja maksudnya ya sengaja ya biasa maksudnya saya kemarin mengisi di pondok Pelosos di pondok Al Munawir Jepsa salah itu ada dua ada salah yang benar-benar salah itu nggak apa-apa bisa dimakfuh karena harus mesti sanggah wong goblok salah yang terus ada salah bawaan ilmu itu repot tuh karena misalnya kita yang biasa belajar kira'ah sab'ah wayah sab'uh mesti diulang lagi wayah sab'uh karena kira'ahnya Imam Asim itu khasibah yah sab'uh bifat hissin sementara kita kalau ngaji kitab kulino yah sab'uh sehingga kita-kita yang biasa belajar sab'ah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung kadang-kadang yang ngaji juga bingung khasibah mocok di bulan Pelim ya tepat-tepaan ada yang mengatakan khasibah bingung ada yang mengatakan khasibah alim alam ya tepat-tepaan nasib tadi karena memang ya sab'ah memang seperti itu misalnya kufu'an kufu'an itu Imam Asim baca kufu'an tapi beliau punya murid namanya syukbah itu kalau baca kuf'an makanya kita itu ini kan khataman Qur'an yah jadi saya menyinggung sedikit tentang kira'ah sab'ah tadi beliau juga sudah kasih kitab saya khusus dunaliyah dan mustaf sama yang tak ajarin latihan sab'ah memang angel yah makanya yang nggak bisa itu orang pinter sudah tahu angel yah nggak usah diteruskan kan orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? pinter berarti orang goblok? pinter saya tuh makanya sama orang goblok itu respect jadi orang alim itu angel apa gampang? angel menghindari barang angel pinter apa goblok? loh orang menghindari barang angel pinter apa goblok? pinter berarti orang goblok? pinter jadi saya sama orang-orang goblok itu respect sudah tahu jadi orang alem anggel barang anggel ya harus di dendari makanya saya ini insya Allah umatnya nabi yang termasuk yang terbaik karena mencintai umatnya nabi termasuk yang goblok itu tidak gampang karena tadi sudah tahu ya seperti itu loh orang naik panjat pinang itu yang naik karena ingin hadiah yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau ke pelodok tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu libat kok itu kan yang pasaran kena sama-sama juga gitu ngalim tafsir anggel ngalim fekeh anggel yang karek ngaji ngerekam kan gampang itu pinter apa kebelok? pinter makanya kulah ini saya buruknya ngedok saya tadi dinasihati Mbak Firjan moga-moga hati saya selamat saya itu meskipun kata orang banyak mukhibin saya banyak tapi saya insyaallah tidak ria saya itu pakai kitab namanya Tasbidul Fuat itu karangannya Sayyid Abdul Haddad ketika beliau punya mukhibin banyak ditanya bagaimana ya Habib anda menjaga hati anda namanya Sayyid Abdul Haddad itu unik innama azzamu allaha mereka itu sebenarnya menghormati Allah cuma butuh sarana dan itu saya jadi saya tahu saman semua itu mencintai Quran mencintai sunnah rasul mencintai hadis-hadis rasul cuma saman kan karena gak faham terus manfaatkan saya jadi sebenarnya saya ini korban korban jadi saya mau riak gimana korban kok bangganya dimana coba saman misalnya ngaji tafsir belajar sendiri kan susah terkipnya susah maknanya susah bahkan beli kitabnya kadang gak kuat untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab saya sering belajar kitab itu jutaan tafsir toh bari saya pernah beli kitab fakhrur rosi itu berapa 27 jilid karangannya fakhrur belum karangannya ulama modern imam syarawi itu berapa jilid itu jutaan saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quresh Sihab namanya Faidul Bari Fisar Khil Bukhari Pak Quresh Sihab yang terkenal dia sering diskusi sama saya saya ngasih hadiah beliau beliau ngasih hadiah saya oh itu harganya gak kuat dada kuat kadang di Indonesia gak ada dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu dan kesulitan itu sebab ngaji ikut kalau gak paham dirukau rekamannya pinter mana sampein rambat saya pinter sampein kan bikin sosis susah beli aja kok makanya gak boleh orang bilang wah itu goblok risau tafsir itu orang pinter makanya nanti kalau saya ketemu nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang islam kafa bil marik isman ayah kira akhahul muslim jadi cukup orang itu dosa kalau menyempelkan orang islam termasuk darani sampein goblok itu dosa caranya gak darani goblok ya tadi di logika tadi alim itu anggel menghindari anggel itu pinter berarti orang bodoh pinter tapi tetep bodoh tapi ini satu cara untuk saya respect coba orang yang ngaji tafsir saya banyak mungkin ribuan itu sebetulnya mencintai koran karena koran adalah kitab suci yang panduannya umat islam sangat mencintai koran terus kemudian mereka gak faham terus mencari orang yang memahamkan buruhlah cara jawa ini terus keren saya itu dimana coba terus mereka kurang ajarnya begini kalau paham itu Alhamdulillah paham walaupun gak ngaji di gusbah itu gak ngedok tapi kalau orang paham orang nyala nakal kalau gusbah itu orangnya cepat mereka gak faham orang kalau nyala nutek yang lelet masya Allah sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi jadi kalau gak faham itu kadang gak nyala nutek kalau mau misalnya mau mikirnya jelas padahal misalnya jelas juga harus dipaham berdua faham jadi kata Sayyid Abdul Al-Haddad Inna ma'adzomu Allah sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah makanya kita gak perlu mengatakan wasilah itu kafir gak akan karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhanya Allah lewat orang yang dicintai Allah kita mencintai wali sebenarnya wah itu kekasih Allah kita mencintai itu karena mencintai Allah sama seperti ini kamu mencintai kangkung apa sebenarnya sama sekali gak tapi kamu ingin sehat ada asupan gizi kamu ingin tubuh kamu sehat butuh asupan gizi kemudian kamu makan kangkung apa terus kamu cintai kangkung kan tidak cinta kesehatan kamu sama orang yang mencintai saya sebenarnya ingin kepuasan rohani saya kan termasuk kiai yang terekanya gampang ini suargo ini suargo kan akhirnya penggemarnya banyak coba kalau kamu ini rokok jadi sebetulnya anda mencintai kepuasan anda sendiri nah saya ini korban makanya untuk masuk surga cepat saya korban itu cepat jadi saya kalau dengar langit karena mazlum saya sinaw tafsir itu saya bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilat sekarang Fakhrul Razi itu buletnya bukan main karena dia alifil syafat buletnya masya Allah sudah gitu sinaw jalalan kadang di komen oleh sawi sudah kita percaya jalalan dibully-dibully sawi percaya sawi dikandani wah itu maliki kerasa ribet sudah gitu sinaw kurtubi sinaw tafsir topu itu susahnya belinya susah belajarnya susah padahal saya punya keluarga punya istri punya anak bayangkan kalau istri saya rewel gak istri sama tapi alhamdulillah enggak sama sekali enggak Allah sudah memilihkan wah ini bahaya kalau punya istri rewel Imam Sibawai itu kitabnya banyak tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai karena beliau kalau sudah belajar lupa istri akhirnya pas beliau di pasar kitabnya dibakar semua sama istrinya karena dianggap saingannya ternyata yang dicerai enggak kitabnya malah istrinya itu imam siapa? tapi alhamdulillah kitab saya enggak terbakar aman saya teruskan ya jadi untuk menjaga ria dilatih inna ma'adzomu allah sebenarnya mereka itu menghormati sehingga wasail-wasail itu sebenarnya enggak pernah jadi subjek pelaku utama tetap Allah sebab itu kata Sayyid Muhammad kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? ketika inna woha khutbah atalakum tolutah malika tolut itu yang manusia bedenya itu apa? inna ayatamulkihi ayatiyakum utabud fihi sakinatum mirrabikum wa baqiyatum mimma taruka ahlu musa wa ahlu haruna tahmiluhul malaika jadi beliau bedenya itu kalau bawa suntuk semacam pedih sakti disitu ada baqiyatum mimma taruka ahlu musa wa ahlu haruna tahmiluhul malaika ya kayak semacam jimat tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh cuma cerita kamu gak usah mengatakan kafir dulu tolut pedenya kalau bawa sunduk semacam pedih kesaktian yang disitu ada baqiyatum mimma taruka ahlu musa wa ahlu haruna tahmiluhul malaika sehingga kholid bin walid meskipun beliau sohabat dan menyaksikan wajah rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bawa syaratun min syaratihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa rambutnya perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya nanti saya menanya lagi masa pakai pecin kholid bin walid panjang sampai itu repot sampai tidak mengaji usul feke usul feke itu kalau mengaji itu ada istilah tangkikul manat ini meskipun ini wilayah yang kita bisa berdebat sama mbak virjun dulu itu musuh saya karena saya makili anwar beliau makili peloso tapi tahu-tahu kalah tua terus saya menunturkan diri di feke itu ada istilah ada tangkikul manat ada tahkikul manat ada tangkikul tangkik itu kira-kira gini lafad hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi misalnya gini tak beri contoh paling gampang sama harus paham kalau gak paham gak pinter-pinter ya karena ini menggurmati Pak Ahmad Siddiq jadi orang alim jadi ngaji ini tetap ada suasana alim ya harus ada suasana alim gak perlu jadi orang alim susah sudah ngidari susah itu pinter jadi orang alim susah ngidari barang susah pinter berarti orang gak alim pinter meskipun tetap itu pegangi sampai mati jadi orang alim itu repot itu kata Imam Buzzali kalau orang alim kalau masuk surga itu sama orang gak boleh kif kamu gak boleh langsung masuk surga coba cari umat kamu syafati dulu ya saya takut nyari samian gak bisa kembali saya gak punya rencana itu masuk masuk boleh sampaikan waduan waduan balik repot berat jadi orang alim ya saya teruskan ada tangki khulmanat yaa'arogiyun ilah rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahlaktu wama ahlakka kakal waqaqtu imru'ati finahari romadud ya saya ini rusak ya rasulullah kenapa karena saya menjima istri saya finahari romadud kata nabi kamu harus bayar kafarah kenapa nabi kafarah puasa dua bulan wong baru satu hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa dua bulan ya gak kuat ya rasulullah baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu apalagi kalau sampai dua bulan gak gak ya rasulullah ya sudah kalau gitu kamu apa pertama ngasih makan apa idkurokobah kan pertama merdekakan budak tapi kan sekarang gak ada budak makanya terus sekarang langsung puasa wah ini gak bisa semua ya sudah ngasih makan orang 60 kasihkan siapa ya rasulullah ya orang orang fikir saya ini paling fikir di kampung saya saya ini orang paling fikir jadi mulai dulu orang fikir itu hubungan suami istri itu paling lancar mulai dulu makanya orang fikir itu anaknya banyak karena hiburannya hanya itu orang romadud romadud aja coba mau KTM gak punya uang mau antri di bank gak punya mau apa coba itu mulai dulu itu mulai dulu ini sanatnya mutasil akhirnya sudah sangsinya kan tadi idkurokobah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin lalu kata ahli usul fekki kata akrobi dibuang gak menjadi catatan hukum orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sangsi yang sama Imro'atau juga dibuang nanti kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama nah sekarang perdebatan antara Imam Shafi'i dan Imam Malik begini sekarang pertanyaan gini jimak istri itu hukumnya boleh apa haram boleh kan lalu kalau ada orang tanpa udur kemudian makan siang-siang coba Imam Malik hukumnya sama harus kena sangsi yang sama karena sama-sama hatku khurmati romantun bilhuri uzrin syarihin sama-sama merusak hukum romantun tanpa udur syari loh jimak itu gak zina kan hukumnya jais nah sekarang makan hukumnya jais harusnya juga kena ketentuan yang sama coro pikirannya Imam Malik nah Alhamdulillah Imam Shafi'i gak setuju wah coro setuju repot bahkan orang-orang Shafi'i sudah punya khilah kalau gitu minum dulu ya biar iftornya pakai minum kalau minum baru jimak kan ini sudah menyiapkan khilahnya itu ini khas Shafi'i ini bongsong bongsong rekayasa hukum nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum makanya guyonan yang masyur Gus Dur itu gitu ada seorang Kiai atau Gus ya punya salah namanya manusia akan punya salah entah cangkruk entah apa pokoknya punya salah ada wartawan yang ngiranya semua Kiai itu orang suci sehingga tanya sama Gus Dur Gus itu ada Kiai kok ya pokoknya salah tapi jangan bayangkan dosa besar enggak kecil-kecil lah itu gimana itu padahal Kiai kan orang suci jawabnya Gus Dur ya justru yang boleh salah itu para Kiai kalau kamu nggak boleh loh kok bisa Gus karena mereka tahu caranya tobat kalau kamu nggak tahu caranya sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum itu yang tahu caranya yang rekayasa kalau kamu ya kena pasal jadi kamu jangan niru saya saya ini punya sekian cara untuk kembali itu namanya khilah makanya kata Sayyid Muhammad kamu nggak usah anti-khilah karena Abu Hanifah itu membolehkan khilah kitabul khial yang penting kamu soleh dulu setelah soleh nanti Allah maklumi soleh dulu syaratnya soleh dulu kalau nggak soleh jangan contohnya gini ada orang mau puasa lemes sekali mau makan gampang kalau langsung makan kan kayak aku langsung sudah status saya apa? mustafi ya sudah berangkat aja sampai tuban makan nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah mulai pergi sudah sudah musafi saya nggak tahu nanti malaikat tertarik ngebuki nggak kata tapi itu ada khilahnya asal soleh karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu kalau sama nggak tahu ya kebablasan Nabi Ayub yang Nabi yang terkenal yang Isra Iliadnya akan seru lah gudikan dikukur banyak kereweng itu terlalu lah kalau itu untuk kereweng konti untuk mengharap orang kereweng itu sudah-sudah masalah itu singkat cerita Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan kalau orang lelaki itu mulai dulu egois istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali udah cantik rambutnya bagus makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik ya ini warosatul Ambiya nggak boleh kalau nggak cantik ya ya warosatul Ambiya dari segi balak istrinya Nabi itu semuanya cantik nggak usah tanya sebabnya apa pokoknya gitu semuanya cantik singkat cerita beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa suatu saat itu nggak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondolin terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual Nabi Ayub tersinggung karena itu ngurangi kecantikan jadi lelaki mulai dulu gitu udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain itu khasnya lelaki jadi kalau kamu gitu ada sanatnya juga tenang saja komplain ya sangking manggalnya Nabi Ayub terus ngentikan kamu akan sapu kuli dengan mi'ata sautin atau dengan seratus jambuan atau mi'ata dihtin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu ngomong ini pecut pecut tuku konti ngomong ribet lagi singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub Allah nggak rindu kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah padahal beliau sudah sumpah wawahidemi Allah nanti tak pukul dengan seratus kali seratus kali dengan lidi lah misalnya contoh yang gampang itu lidi akhirnya sama Allah dikasih satu solusi wawahid biyadikatihtan fadribbihi wala tahnas ya sudah lidi itu ikat jumlahnya seratus terus pukul sekali saja anggap saja sudah seratus itu pengeran sengwaringakalingun itu pengeran tapi syaratnya soleh syaratnya soleh jadi kalau kamu anti khilah berarti anti ajarannya Allah di ayat itu wawahid biyadikatihtan fadribbihi wala tahnas itu dulu ada ini cerita terakhir ini cerita terakhir ini sudah terus pengumuman tadi yang tidak pernah sepuh ngutang saya itu haram karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa mengugurkan kewajiban yang lebih besar lebih besar itu tadi bisa pernah guru pernah sepuh yang jelas tidak umur umur saya menangkap itu tuai-tuai seripet ada raja itu ganteng kaya senangannya nikah perawan cantik itu semua kampung mesti kenal mungkin di gilir atau gimana suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya cantik sekali kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu tiap hari ditanya wah itu yang di kampung yang cantik siapa mau saya nikahin gini wah bahaya ini saingannya raja jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi keifatangkihuha wakot ro'ai itu kot kebala haro julun saya itu pernah melihat diciem lelaki wah wah gak mau gak genom sekarang ditambungan wakot kebala haro julun saya pernah melihat sendiri kebala haro julun diciem oleh lelaki wah wah sudah gak minat raja langsung wah gak keren suatu saat pemuda tadi perempuan itu wah rajanya marah kamu lelaki gak punya harga diri gini 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 wah gak punya selera gak punya harga diri sudah pernah diciem orang kok tetap di nikah terus bilang ke raja ta'rif manir ro'jul lelaki itu siapa? abuha hahaha kamu tau lelaki itu siapa? siapa? abuha babaknya saya kan hanya bilang ro'julun pernah diciem lelaki pikirannya raja itu lelaki seperti ini hahaha hahaha tapi butuhnya yang mau ro'jul dengan kak sido itu saja baru kayak digulirkan gitu wah kebalah ro'julun wah gak mau setelah itu satu saat pegawainya tadi oh kamu gak punya harga diri gini 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 kamu tau manir ro'jul apa abuha wah gak mau hahaha nah mau saya seperti itu orang terima kasih gampung semacam-macam itu namanya khila apa khila kalau di balau disebut tawriyah atau apalah tapi saya gak ngajari zaman seperti itu sudah pinter sebelum saya ajarin bengsong akali kan sudah pinter ya ini terakhir tak baca ya tak baca arabnya saja nanti bismillahirrahmanirrahim biar dapat barokannya bismillahirrahmanirrahim 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 sementara orang ateis sama sekali gak percaya kekuatan apapun bedanya kita dengan nasroni itu ada kesamaan yaitu percaya adanya kekuatan sehingga ketika orang romawi kalah itu orang islam ikut susah paham ya? makanya ini tak baca biar macam-macam pikirannya Fai-Fai-Fai Kisra seterusnya, ya pokoknya seperti itu akhirnya Rasulullah SAW berdoa lebih senang yang menang itu Rum, karena ahli kitab artinya apa? kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit, makanya saya berharap selain kita ikhtiar medis kita harus memperbanyak istighfar bagaimanapun, semua itu dari Allah SWT kita menghormati negara dengan ikhtiarnya tapi saya mohon sekali kita juga istighfar, karena semua itu juga ditentukan oleh oleh Allah sehingga ketika kita berhati duit terus dianggal jadi, saya berhati duit, saya berhati berberas ini maknanya, ini Quran menurut karpe Dewi, ini semarin rusak tatanan bolak balik, terus menuruti karpe Dewi ini dirungakan sangat jadi, ada masalah masalah agama yang tahu-tahu kita punya pengertian menurut karpe Dewi misalnya, misalnya untuk menurut karpe kita berhati untuk menurut karpe yang ada yang diperlukan, karena itu jauhlah. Jauhlah ujung-ujungnya ada yang diperlukan. Jadi jauhlah itu jahil maknanya bintu. Kalau jauhlah banget bintu, bintu ini. Lalu bintu itu seperti ini. Ketika sampai menganggap risiko itu artinya 2-0, bintu itu tidak. 2-0, itu setrup itu masih mati. Ya sumpah. Ketika saya merasakan risiko itu atau apa-apa, terus kecelakaan atau penyakit-penyakit apa ya. Sebab itu Allah mengandalkan masalah risiko itu masalah potensi. Potensi kecelakaan. Karena Allah mengandalkan surat isra itu menurut saya, tidak ada teori teori potensi. Ava amintum ayak sifamikum jani Balbari, Allah mengandalkan itu. Kalau ada bumi merasa aman, kalau ada tsunami, kalau ada gempa. Misalnya saya selamat, kalau ada kapan-kapan tidak selamat. Sampai seperti ini surat isra itu diulang-ulang. Ava amintum ayak sifabikum jani Balbari, awyur sila'alikum, kau sifam nereka sifam nereka sifam nereka di bulan bal ini. Saya merasa aman di bumi, karena setiap saat saya kena angin liung, angin belitung. Saya juga kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Bahwa teori ini yang dikatakan, manusia itu syukur. Sejanya kita mau anot Al-Quran, itu gampang syukur, tapi juga gampang kebables. Masih ada yang tentu, ada pesawat yang merasa kecelakaan. Kalau ada yang dikongsi, ada yang selamat, ada yang selamat. Kalau ada yang dikongsi, ada yang dikongsi, ada yang dikongsi, ada yang dikongsi, ada yang merasa. Tapi manusia itu terlalu jauh di bintang. Ada yang kecelakaan, ada pesawat, ada yang agama airnya, ada yang kecelakaan. Tidak adalah yang ditemukan, dikongsi orang yang dikongsi. Masih ada masing-masing, akan ada yang dikongsi, ada yang dikongsi, terang Jogja ada yang dikongsi. Ada yang dikongsi, ada yang dikongsi, semuanya dikongsi, ini terjahat. Saya mencengupi itu. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Melihat Allah dikongsi itu. Sebagai yang dikongsi dari era tsunami Aceh, sampai jadanya ada yang dikongsi kermak-kermak di laut. Saya inginkan, teori kermak di laut, orang Aceh ini di darat dikongsi. Mati saja? keremen menyesal bintu yang saking bintu ini nyongkohnya jadi kerem nanti ini lah pengiran ngilingnya jari sama bahwa tsunami ya kerem tapi di daratnya begitu pengiran ngilingnya boleh balik kalau ngaji di Jogja nanti menyesal bintu saking bintu ini ngomongnya karena pdwi makanya ketika Allah nurunna innawa hala yastahi ayyad riba masalam mabak ututan Allah juga izin gak sekedar nyontoknya barang-barang cilik kayak nyamuk tapi manusia saking bintu ini ngomongnya ambil macan wadi kusahaan yang diterkam macan mesti mati nih ambil badak wadi kusahaan diterkam badak wadah mati padahal sedikan roto-roto orang mati ngomong kuman barang yang cilik ngomongnya kabe ahli medis ahli ngerti orang itu jarang orang yang mati diterkam macan ngomongnya nabi akam sampai kiamat ada dihitung ngomongnya mati ke kuman kak barang cilik ngomongnya ngomongnya manusia bintu ini ngomongnya barang-barang gede ada macan di Melayu jadi kalau kita mati kubitik lupur burung itu betapa buduhnya manusia gara-gara macan budi sepertinya bintu ini tapi nyatanya macan bintu mata ini mata ini malah penyakit kubitik lupur burung itu betapa jauh lupur jauh lupur jadi manusia ngomong-ngomong kira-gara macan maksudnya 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 bludur-bludur maksudnya bengkira nak nyipati manusia bintu ini maksudnya lupur jauh 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 lupur bintu yup menelan itu ketambahan ilmu anjar sesuatu itu hanya mendekatannya nasihat lagu perlahan sakit kesebagian ilmu manusia anda menuruti hakikat lupa hilang łu kebanyakan hal itu membuat ilmu tanah jadi ilmu dibagi maksudnya dan maksudnya maksudnya hakikat kita mislumat dia harus tembanyakan ini sahangannya sholat dan sujud jadi berarti ini rame lah sujud beruntak ini pengirahan yang artinya sujud kan orang tunduk kebanyakan khairi dan kebanyakan berarti sahangannya sujud tapi ngurintil-ngurintil dari pengirahan itu jadi sahangannya yang lain itu santan ilmu hakikat karena mau melakukan syariah itu ada hakikat karena ada hakikat yang ada mau barang mau amir sahangannya tidak sama ada hakikat yang bergaya berarti sampai ngurintil ilmu hakikat kan ngerti ya jadi sampai ngurintil ilmu hakikat caranya ikhlas itu gampang namun gampang kalau sampai ngurintil ilmu hakikat itu itu sesuatu yang sangat mudah malah karena ikhlas itu yang janggal lalu kita sering ditanggerti ikhlas kok anggil kalau aku malah gampang ikhlas itu berarti ilmu hakikat itu itu berarti ilmu hakikat itu kalau ilmu hakikat itu harus ikhlas bukan mungkin hakikat itu harus ikhlas misalnya adalah pulang itu tidak ada duit sepulau dengan duit dengan duit dan yang ilmu tidak ada duit sepulau Sampai kalau menurut pandangan syariat Karena dua itu hasil dagangan yang jengan Oleh tiang disukai jengan Gara-gara sampai merosok Kalau tidak ada orang ya Sampai saudara Yang merosok bisa mudah Kalau awalnya sampai melihat itu Secara ilmu hakikat Dua itu ada Allah Ada Allah ya ada Allah Tidak ada orang ya Tidak ada orang yang mau menurutku Saya ingin menurut duit Selesai kan Karena dari hikam Kalau tidak kenal dari hikam Tidak ada orang hikam Orang orang ikhlas itu Bintu-bintu ini Tidak ada orang hikam Logikannya gampang Jadi hikam motivasi ikhlas itu Tidak ada ilmu hakikat gampang Tidak ada redaksinya Kayfadat lubul adro Miman huamuhdihi ilaika Tidak ada orang yang menurut Kalau tidak ada orang yang menurut hadiah itu Tidak ada orang yang menurut Contohnya Sampai tidak ada duit Satu juta Tidak ada Sampai tidak ada orang yang menurut Barang yang tidak ada orang yang menurut Sukses berhati Barang berhati Banyak yang menurut aku Kan lucu Kalau tidak ada hadiah Kalau tidak ada orang yang menurut Apa? Jari hikam Orang islam itu iman Bisa sholat sebab taufiki Allah Bisa khaji sebab taufiki Allah Kita bisa ibadah sebab taufiki Allah Barang berhati-hati sebab taufiki Allah Bisa menurut Menurut apa Sampai orang yang menurut itu Itu lucu atau tidak lucu Masuk akal atau masuk akal Jadi saja ini gampang Supaya sholat ikhlas ya Ya Allah sholatku Lalu sebab kerasannya Jangan Ini pun apa yang menurut Apa yang menurut itu Dari hadiah sholat Piro-piro Sampai orang yang menurut Mereka berhati-hati Ujub Wah aku bisa sholat Nah bisa sholat Berhati-hati Mereka berhati-hati Ujub Nanti balik Kenapa kita ikhlas susah Mereka awalnya ilmu Mereka awalnya ilmu Sampai merasakan Jadi ikhlas itu dimulai Itu ilmu hakikat Itu gampang Banyak kula Misalnya mulang Ya Allah Jangan negir kula ngalim Negir kula sakit mulang Berarti jangan Maring kula sakit ibadah Selesai kan Ini menuruti syariat Wah guru Sampai berhati-hati Saya udinar Terus gampang Gampang kula Wajib Gak dihormati Nyawani sidik Wala Karu-karuan Gara-gara Pertama memadang Sampai syariat Aku mulang Berarti berhak Untuk alfuh Dinar Jari ala-ala Jari mulang Sampai huruf Ditarif Paham ya Tapi nak pertama Nganggu ilmu hakikat Aku mulang Di tegdir pengirahan Di tegdir Di kesempatan Iba Balaupun Kau nganti nuntut Teruslah kepikiran Jangan nuntut Jangan ngundat-ngundat Membuatnya apa Kepikiran Paham ya Jadi sekarang ini dilatih Caranya ikhlas Di ilmu hakikat Ilmu yang awalnya Sampai ilmu apa Hakikat Tapi pertama Nggak gue syariat Ikhlas Mereka Sampai 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 Ngerasa Di duit Ngerasa 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 Mulang Tenggir Ulang Tenanan Tenggir Ngerasa Tenggir 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 B慢慢 Tenggir Tenggir Satu Mereka Tenggir 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 itu tanpa akurat jadi medjid, sehingga tidak ada imam, jadi tidak ada imam, jadi tidak ada imam karena awalnya tidak ada ilmu hakikat, ya Allah, jadi ini kan rahman terima kasih sehingga kita sakit mengamal jadi pengurus tamir, sehingga kita sakit jadi panitia kalau misalnya yang jadi imam, kalau Alhamdulillah, kita akan menjadi medjid ramai, jadi imam kita akan membuatnya penting kita akan membuatnya ramai ini medjid kita akan mengurus tamir, maksudnya meraminin apa? takmir sampai akhir meraminin masalah jadi medjid itu tidak ramai, masalahnya apa? ramai maksudnya takmir medjid itu meraminin masalahnya apa? medjid paham? berarti yang di dalam pandangan ini meripat berarti berarti kita tetap berada di antara bahro ini berarti kita tetap berada di antara bahro ini bahro ini berarti pembatas berarti jadi bukanlah banyak banyak jadi anaknya antara air tawaran sampai air laut itu ada hajiz ada faktor karakter masing-masing tidak saling terganggu dari notbaya ala irobikumamongko kelawan di nebiro pero rohmat mapenggeran loruh iro tukad dibani garona sirolo yahruju min humal lu uwal merajat yukroju bilbina alil mafal Jadi sebagian dari Al-Quran itu Dia berkata yukhroju minhuma Berarti dia berkata yukhroju minhuma Kadang dia berkata yukhroju Aimin masmu'ihima Tegesai sangking kumpulannya Bahraini Asa dikikang beneri Bia hadima kalanasih sujini bahraini Wa wate wakiti wa al-milkuiku Segoro asin Apa yang bertu Al-lu'u wal marjan Al-lu'u wal mutiara Wal marjanulan perhiasan Khirzun ahmar Aw sihorul lu'lu'u Ini sebabnya nama-nama mutiara Fabi'ayi ala irobikuma Walahul jawari Musya'atu fil bahri kala'alab Walahulan itu tetap Keduhi Allah Al-jawari utai pira-pira Prau Ayil sufuni Ayisufunu Keduhi pira-pira-pira Al-munsa'atu Kang dan wujudmu Diciptakan Al-muqtasah itu Diciptakan Fil bahri yang dalam segoro Dalam aklami Yang perahu mau Koyok gunung Ini perahu Yang perahu Ini perahu Cilek-cilek Pengairan Nyifati Koyok gunung Ini perahu Gede-gede Tapi begini Walaupun jamin selamat Ini waw Menusia Gede-gede Sawa Yang perahu Teknologi Canggih Sawangannya Selama Perahu Konting Kecelaka Senopati Kapal Canggih Kecelakaan Perahu Konting Sudah selamat Malah Yang diaturan Pengairan Pengairan Yang diatur 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 Penyakitan Semoga Kecelakaan Pengairan Yang diatur Yang diatur Yang diatur Yang diatur Negeri Potensi Musibari Sampai Yang diatur 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 Setiap saat Ada tsunami Setiap saat Ada gempa Ada angin Yang diatur Seperti Cinta Sawa Itu Enggak Pernah Lepas Ngrosok butuh berlindung dengan Allah subhanahu at'ala selama ini kita kan buatan lagi jangan lupa pesawat oleh dua konten kesawangannya parak musib siba jangan lupa kesawangannya aman paham ya itu menurut sholat itu dilengkapi pengiran tidak boleh begitu kita harus selalu dua khauf karena setiap hidayat kayak ngomong kesawangannya kalau tidak seragap sholat itu harus parak pengiran bebas maksiat jadi pengiran berkata orang alim ahli ibadah kecelakaan itu tidak ada tujuannya apa? orang itu iklimat alal amal orang itu 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 berkata 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 ketika akhir hayatnya selingkuh sejarah emang menurut saya gampang tidak kalah tidak kata cerita-cerita seorang ulama seorang abid ibadah sepuluhan tahun akhirnya kecelakaan itu menunjukkan yang penting uang berlindung di Allah subhanahu Allah yang dia menjari sekarang kita uang itu makam fana makam fana makam yang tidak bisa di awal itu rawan ujub ini wow saling sholat rasoja Allah kulam pun sholat dengan tampi kulam pun zakat dengan tampi semua ini kula kula semua rawan kira ikhlas masalah utamanya kita orang pengiran orang orang kardun nafsi jajal orang dimulai pengiran terus sampai rakyat suang ya Allah jendeng nak diri kula sakit sholat jendeng nak diri kula purun zakat Alhamdulillah Alhamdulillah aku sakit sakit aku tidak kepikiran dimatur untuk suarga saya tidak ngomong kula saya tidak kisah saya selesai 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 salat pulak balik rizki tetap serap semua kula kula rawan kagian nonton aku tetap kuku bangkrut menemukan kula 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 masalah kita kira rakyat dinaf cara biasa kira sampai kira kula 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 jajal sampai pertama nyebut kata Allah Alhamdulillah kalau diparingi Allah itu Allah kira 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 besaran Allah ini akan melomat ujube sampai kira gampang itu seseorang ikhlas berman ikhlas itu saya bangun di basis ilmu syariah yang aduh itu ikhlas bisa dibangun di basis syariah seorang aduh ini dari hikam itu yang ternyata nabi yang menyebut aku itu orang yang mengerti ikhlas hikam semua wiridan yang diajarkan ke kita itu gak ada yang nyebut aku gak ada wiridan kami tua saya muji Allah itu gak ada ya langsung alhamdulillah wiridan tasbih subhanakallahumma subhanak gak ada nabi ngajari sabah tua karena aku yang mau nikulah mau cerita serawan ujub aku yang mau nikulah semua ngajari aku gak nyebut kulah itu jenis makam Fana terus diterkenal istilah makam Fana ya itu tidak pernah nyebut kulah jadi itu yang gering pengira nih subhanakallahumma alhamdulillah wa la ilaha illallahumma yang gering sekulah-kulah itu serawan ujub kecuali masalah elek malah kau nyebut astagfirullahaladzim aku lakukan dosanya seperti 10 Agustin bener yang elek aku nilah bener ada seget gede maapik di lakau ini kulah sholat kulah zakat waktunya udah seget gue tuh mau ngerti sebarang-barang ngerti ada kata kulah ini itu nanti ya alhamdulillah subhanallahumma ya raro karepe ngomong-ngomong raro karepe aduh bisa ini tak terang kenapa nyebut kulah itu ada siri ini bener 2 ujub 2 khazun nafsi ini raro karepe ngomong-ngomong ya alhamdulillah 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 kecuali ngaku dosa bener Robi ini dalam tuh nafsi bendasnya gak gede enak salah lah menikulakulah bener menikulakulah alhamdulillah saya akan nuntut yang jari kita apa yang jari kita yang jari kita apa kita ini kan lucu kita mulai cili diajari tawukhid bisa sholat kersana Allah bisa zakat kersana Allah bisa haji kersana Allah bari apa 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 gampang itu ikhlas aku lalu wawal marjan fabi aidi alai irobbi kumat Ninja halau tetap keduawal jawari utawi piro-pro perawu sing almun syaTu filbahri kangen dalam segoro kalahalam kidini piro pro gunung eh kalji balik kidini gunung apani iluman gede ini